Jadi berikutnya masih sama disini adalah masalah deret Tapi kalau kita perhatikan disini jumlah atau deret yang dibahas adalah deret geometri Deret-deret geometri Ini ada jumlah N suku pertama dari suatu deret Deret geometri Yang rasionya R Itu adalah Sn Maka nilai daripada S6n per S3n ini adalah hanya masalah penjumlahannya Seperti yang kita tahu bahwa penjumlahan dari deret geometri itu ada dua bentuk Tergantung dari rasionya Tapi kita bisa pilih yang mana saja Kita bisa pilih yang pertama Ini ada yang pertama nih ada A biasanya kalau R nya kurang dari 1 Ini adalah 1 min R Pangkat N gitu Dibagi dengan 1 min R Nah ini untuk R yang kurang dari 1 Kemudian ada juga formula kalau R nya yang lebih besar dari 1 Ini hanya pindah bagian ininya saja Ini 1 min R Sorry kembali Jadinya Saya hapus Ini Jadi R Ini R Ini yang kedua ya Jadinya nanti ada yang bentuk seperti ini R pangkat N dikurangi 1 Dibagi dengan yang ininya R min 1 Nah ini kalau R nya lebih besar daripada 1 Sementara disini kita tidak Tidak ada keterangan Yang menyatakan bahwa R nya lebih besar 1 atau R nya kurang dari 1 Maka dari itu sebetulnya disini bebas Kita bisa pakai yang pertama Ataupun yang kedua Itu hasilnya akan sama saja Nah pertanyaannya disini adalah Berapa nilai S pangkat 6N dibagi dengan S Indeks maksudnya S indeksnya 6N kemudian yang ini indeks 3N Kalau S pangkat 6N Kalau S pangkat S indeks N saja itu adalah R pangkat N Berarti kalau 6N disini adalah A 1 min R pangkat 6N Berarti Dibagi dengan Ini kan rumus S6N Berarti ini 1 min R Nah dibagi Ini dibagi semua dengan bentuk S3N disini Jadi nanti kamu punya A 1 min R pangkat 3N Per 1 min R Oke Ini kalau penulisan seperti ini Ini berarti Ini sebenarnya bisa dicoret bagian ini Ini 1 min R dengan 1 min R itu hasilnya sama Ini sorry ini kecoret Ini jadi kalau saya tulis ini bisa juga dengan bentuk perkalian boleh Jadi nanti ini pangkat 6N Dibagi 1 min R Ini dikali dengan yang ini Jadinya 1 min R Dibagi dengan A 1 min R 3N Jadinya Jadi yang ini kan bisa dicoret ya Hasilnya 1 Kembagian antara 1 min R dengan 1 min R hasilnya 1 Nah jadi Yang tertinggal hanya A A juga oke A juga bisa di ini ya A juga bisa dibagi nih Dengan A Jadi tinggal Jadi tinggal 1 min R 6N Ya Dibagi dengan 1 min R 3N Padahal Bagian R pangkat 6N ini Seperti yang tadi kita sudah bahas di materi eksponen Ini kita bisa tuliskan menjadi 1 min R 3N Tapi ini dikuadratkan Ya Seperti sifat yang eksponen tadi dibahas Atau ini dibagi dengan 1 min R pangkat 3N Di sini Nah ini sudah sama nih Bagian ini Ya Sehingga nanti bisa ada yang dicoret nih Hasilnya Nah Kalau 1 min R pangkat 3N kuadrat Ini bisa difaktorkan Sebetulnya menjadi 1 min R pangkat 3N Dikali dengan 1 plus R pangkat 3N Sehingga nanti hasilnya Akan 1 min R pangkat 3N dikuadratkan Ini dibagi dengan 1 min R pangkat 3N Maka Ini habis Hasilnya adalah 1 plus R pangkat 3N Atau ini Bisa diubah menjadi R pangkat 3N Plus 1 Sama saja ya Nah mungkin Kalau Ingin mencapai langsung Seperti jawaban yang C ini Kita harus gunakan R yang di depan ini Berarti R nya yang lebih besar Daripada 1 Ya Sehingga nanti Bagian ini menjadi R pangkat 3N Ditambah 1 Tapi karena Penjumlahan itu Komutatif Maka ini Sama saja 1 tambah R pangkat 3N Sama saja dengan R pangkat 3N Ditambah 1 Oke Sampai 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 Sampai